La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini Atau bahkan sudah hampir dilupakan Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya Menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Siti Masjidah yang hidup pada zaman Fir'un Dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'un Kisah Siti Masjidah ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radiyallahu anhu Ketika Rasulullah s.a.w. berisra' mi'raj Beliau mencium aromasangan harum Penasaran, Nabi Muhammad s.a.w. bertanya kepada Malaika Jibril Harum apakah itu wahai Jibril? Malaika Jibril menjawab Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Masjidah dan anak-anaknya Siti Masjidah ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kala itu, beliau menjadi pelayan dari Siti Asia, yaitu istri dari Fir'un Siti Masjidah bertugas mengurus anak Fir'un Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masjidah bernama Hazakir Ia adalah pembuat peti, tempat Nabi Musa belita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai Dan kemudian Hazakir menjadi suaminya Siti Masjidah dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikan dari Fir'un Namun suatu ketika, Masjidah menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan Yang ternyata dibunuh oleh Fir'un karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa AS Siti Masjidah sangat sedih melihat kondisi suaminya Namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah Beliau berkeluh kesah ke istri Fir'un, yaitu Siti Asia Sang istri Raja ini pun memberikan nasihat agar Masjidah dan anak-anaknya sabar Namun beliau bisa membaca isyarat dari Siti Masjidah yang beriman kepada Allah Di akhir nasihatnya, Asia mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah Tapi menyembunyikan di hadapan suaminya Sepeninggalan suaminya, seperti biasa, Masjidah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'un Ada kisah sepeli, tapi berdampak besar Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masjidah Saat itu Masjidah sedang menyisir rambut anak Fir'un Tiba-tiba, sisir dalam genggamannya terjatuh Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah Ucapan itu membuat anak Fir'un terkejut Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku? Tanya anak Fir'un Siti Masjidah dengan jujur mengatakan Bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya Bukan ditujukan untuk Fir'un Yaitu Rabku, juga Rab Ayahmu, yaitu Allah Karena tiada Tuhan selain Allah Kata Siti Masjidah Jawaban itu membuat anak Fir'un tersinggung Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya Anak Fir'un itu mengancam melaporkan keyakinan Masjidah tersebut kepada bapaknya Namun Masjidah tak gentar Karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'un Laporan anaknya membuat Fir'un murka Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa Masjidah dipanggil, lalu ditanya oleh Fir'un Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini? Masjidah tidak mengelak tuduhan itu Dengan tegas, ia mengatakan Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya Jawaban itu membuat Fir'un semakin marah Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar Wadah panas itu menggodok Masjidah beserta anak-anaknya Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas Sebelum dimasukkan ke minyak panas Masjidah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'un sebagai Tuhan Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mengakui ketuhanan Fir'un Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah SWT Siti Masjidah tidak gentar terhadap ancaman Fir'un Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'un Pendirian Masjidah semakin mempermalukan Fir'un Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masjidah satu persatu di hadapan ibunya Hingga yang terakhir, yaitu bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masjidah Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas Ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan tembaga panas Masjidah sempat ragu Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara Jangan takut dan sangsi wahai ibuku Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah SWT Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita Riwayat lain, bayi Masjidah meyakinkan ibunya Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar Wahai ibu, masuklah Karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat Hadis Riwayat Imam Ahmad Kekuatan anaknya membuat keraguan Masjidah hilang Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah Masjidah membaca Bismillah hitawakal tu'ala Allah Wallahu akbar Siti Masjidah dan bayinya terjun ke minyak mendidih Dan ajaibnya Begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqamah itu Tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah Ketika Masjidah dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka Sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih Tulang belulang Masjidah bersama anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat Hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Israq Mi'raj Itulah kuburan Masjidah bersama anak-anaknya Kata Malaika Jibril AS Demikianlah kisah seorang perempuan solehah bernama Siti Masjidah Yang tetap teguh memegang keimanannya Walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan menengkut nyawanya dan keluarganya Dan Allah SWT pun memuliakannya Wallahu'alam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh